Pemirsa cuaca di Arab Saudi saat ini sedang terik-teriknya. Bagi Anda calon jepang haji, berikut tips mencegah heat stroke atau sengatan panas selama beribadah haji di Tanah Suci. Madinah memasuki cuaca panas. Para jepang haji Indonesia pun menghadapi tantangan berat menghadapi kondisi cuaca terik di Arab Saudi. Siang hari, suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Padahal aktivitas ibadah jemaah haji membuat jemaah banyak terpapar sinar matahari terik yang bisa memicu kondisi heat exhaustion hingga heat stroke. Akibat sengatan panas ini, organ tubuh menjadi terganggu, baik jatung, otak, hingga ginjal. Kejalannya seperti layaknya pasien stroke. Meski sinar matahari bersinar sangat terik di Madinah, namun tubuh tidak berkeringat. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang bisa menghambat jemaah dalam beribadah. Agar terhindar dari sengatan panas, para jemaah haji diminta menyiapkan perlindungan tak bahan. Pertama, menggunakan pakaian yang tepat, berbahan sejuk, ringan, dan tidak ketat. Kedua, jemaah haji jangan lupa menggunakan payung saat di luar. Ketiga, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih 250 ml air setiap satu jam sekali. Keempat, gunakan tabir surya agar kulit tidak terbakar. Dan kelima, tidak berada di luar ruangan terlalu lama apalagi saat kondisi di luar ruangan, sinar matahari dalam kondisi terik. Bila kondisi fisik tidak sehat, minta pendampingan petugas kesehatan apalagi bagi yang memiliki penyakit bawaan. Dari Madinah Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, AI News, pelaporkan. Terima kasih telah menonton!